Bobo Boy, di episode sebelumnya aku menemukan kalau kekuatan Gopal adalah mengubah benda menjadi makanan Kemungkinan besar sih ada sesuatu yang lebih dari situ, cuman mereka masih belum mau menjelaskan Bisa jadi kedepannya kekuatan itu bakal lebih dijelaskan lagi Soalnya aku ngerasa tiga teman Bobo Boy ini, kekuatan mereka juga akan berevolusi Soalnya kalau kita lihat Bobo Boy sekarang, kekuatannya adalah menguasai elemen Dia baru menguasai elemen petir, tanah, dan juga angin Artinya di masa depan, kekuatan Bobo Boy akan semakin kuat dengan menguasai elemen api, air, dan yang lain-lain Intinya dari sini aja udah kelihatan kalau nanti-nantinya Bobo Boy akan jadi semakin kuat Tapi bagaimana dengan tiga orang temannya? Menurutku mereka juga akan semakin kuat nantinya Ya dan kawan-kawan dia telah merusakkan kapal akasaku Oh iya, jadi makanan Hanya kuku Tok Aba yang mempunyai potensi terbesar Oke, make sense Bangun Bobo Boy Kenapa? Tolong! Hah? Kok Bobo Boy? Tolong atau hantar kuku-kuku ini Well iya, tiga orang lebih baik Hai, tak bolehkah hantar tengah hari sikit? Mana boleh? Kita kena hantar sebelum pukul 7 Tepati masa Jaga integrasi Tok Aba Kuku Tok Karyawan baik Oh beneran jadi karyawan baik Nak minta ke rumah Pakcik Gumah Cik Yah Dengan Nenek Sempat, kau ni Bobo Boy Kau kena pergi tiga tempat ni Hehehe, takde hal Bobo Boy, kau ketiga Kau tak tahukah? Lagi lama kau rambut pecah Lagi perlupa kau orang nanti Alah takpe, kejap je ni Oke Kau pergi rumah Cik Yah Kau Nenek Ying Dan aku pergi rumah Pakcik Gumah Oke Hehehe Oh, itu secret formulanya Berhenti robot-robot durjana Oh Jangan risatu abis Oh Jangan sampai itu malah jadi makanan What? Isinya apa? Kenapa dia tiba-tiba jadi kuat? Kandungan buku itu sangat menakutkan kot Nampaknya memang betul buku itu Yang buku resepi rahsia Kita mesti dapatkan buku itu Hei, kau tahu tak tadi? Hei, Arum Gam Lama tak jumpa Hei, Arum Gam Hei, dia guna kuasa terkuat dalam pesawat Ha, ini dia koko yang Pakcik order Hei, Tambi Tak ada koko pun? Ha, alamak Lupa nak letak koko Kejap-kejap Oh my God Ha, Boy Boy Selatlah sampai Pakcik, Gopal ada? Hei, dia sudah keluar lah Takpelah, saya pergi cari dia Hei, mana? Mana koko tu lah Jadi ini kelemahannya kekuatan Bobo Boy ya Kalau dia mecah jadi tiga terlalu lama Dia bakal jadi pelupa Selamat pagi Oh God Hmm Eh, kau ni Kau ni saudah nasi lemak kan? Hahaha Siapa saudah nasi lemak? Hahaha Random banget Kau dah tak buat nasi lemak dah? Mana ada masa, Bak? Sekarang dah ada anak satu nih ha Sibuk sikit Hei, hei, hei Hei Salam aku kata Hahaha Lepaskan lah Ih, pula-pula sama sekarang ni Kena diajar berhadap Terlalu menciwai Itu dia buku rahsia Sedia Probe Oh God, kumpul Mana Dudu? Hey, lu ambil apa tuh? Hah, jangan bergerak Tahu aku akan tembak orang tua ni Hehehe Berani kau datang sini lagi ada duk Hei, ini aku lah Gopal Tak semudah itu kau nak tipu aku Hahaha Aduhnya Efeknya ini lumayan lama juga ya Oh 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 my God Oh 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 Kenapa warna pink? Aku Rasakan Di tanganmu Wah Pastinya di tangan tuh Uuu Di tangan Takutnya Uuu Hahaha Guajar kau Gopal Hahaha Mak tebak-bawak watak maci nih Hahaha Hahaha Maci pun maci lah Janji hebat Yeah Kekuatannya nojib lah ya Wah Hebatnya kau ni Dia langsung lupa itu siapa Oh my God Boy Kenapa kau puji aku ha? Apa lagi muslihat kau ni? Hei, dia hilang ingatan lah Aduh jangan dikasih tau Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God No 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 Oh God Itu bahaya banget Oh my God Oh my God Agak serem ya Agak serem ya Hei, mana dia pergi? Sini Hei, aku mungkin silat ingatan Tapi aku takkan lupa laku super hero Bobo Boy Wah Wow Bobo Boy Jangan gunakan kuas itu Habislah Dia akan semangat lupa Efeknya lupanya itu sampai berapa lama sih? Teris petir Oh God Itu jangkul petir Tetap petir? Tetap aja petir Danah ruto Angin sepuh-sepuhi basa Danah serbuk Danah serbuk Danah serbuk Danah serbuk Episode ini serem ya Oh God Aku lupa Diambil kah? Oh my God Aku lupa Kalau format episode-nya Bobo Boy Itu selalu dibuat berpasangan Episode 1 bersambung ke 2 Episode 3 bersambung ke 4 Dan ini 5 bersambung ke 6 Aku sama sekali lupa Jadi agak kaget Tadi aku kira udah selesai disana Kekuatannya Bobo Boy Ini ada satu kelemahan yang cukup fatal ya Kalau dipakai Kekuatan pisah 3 Apa itu tadinya? Kuasa 3 Kekuatan kuasa 3 Kalau dipakai terlalu lama Dia bakal jadi pelupa Dan saat dia lupa Kalau dia pakai kekuatan itu lagi dan lagi Efek lupanya ini bakalan makin parah Dan makin parah Dan efeknya ini kayaknya lumayan lama ya Soalnya waktu dia ngirim barang Sampai ke Datang pulang lagi ke tempat Atau itu ada 20 menit Ada 20 menit lagi tadi kan Terus sampai adudu datang Pertarungan udah selesai Terus bertarung lagi Kayaknya efeknya lumayan lama ya Kalau kelemahannya kayak gini sih Bakalan berat Kalau dia bertarung dengan musuh yang kuat Yang harus bertarung lama ya Dan kalau misalnya Bobo Boy udah dapat kekuatan 5 elemen Terus dia bisa memecah diri jadi 5 Apa efek lupanya bakal jadi makin parah Atau justru semakin Memperpendek efeknya Tapi ya Apapun itu Ini kelemahan yang cukup fatal banget Kalau dia ada di pertempuran yang besar By the way episode ini agak ngeri ya Yaya dilemparin banyak pisau Terus tadi Ying juga mau dipake Gerigi kayak gitu Terus adudu juga dikubur hidup-hidup Ini agak ngeri ya Iya gak apa-apa sih Cuma agak kaget aja Soalnya di episode-episode kemarin Efeknya itu lebih kayak kartuni Kocak-kocak lucu-lucu aja gitu Oh kesambar petir Hangus Terus melesat ke langit Yang kayak gitu-gitu doang kan Kau dah sedar Boboiboy Oh Sebab tu aku culing kau Supaya korang petiga tak boleh bercatau semula Biar korang hilang ingatan buat selamanya Bener Kalau gak bisa bersatu lagi Otomatis kan kekuatannya aktif terus ya Jadi kelemahan dia makin lama makin besar Semakin hilang ingatan Aku udah ada buku rahasia Yes Dia berhasil banget Hah? Aduh-duh ada buku rahasia tuh Haa Sumpah ada curi tadi Saksikanlah resepi rahasia tuh abang Bagi 3 ringgit 5% Gopal Haa Tengah hari 7 ringgit 20% Gopal Catatan hutang Makanya Gopal kemarin ketakutan waktu baca Eh buku apa nih? Itu buku hutang atok je Tak apa Oh my god Jangan bilang mereka ribut sendiri Karena saking hilang ingatannya Dia cuba menyama jadi Boboiboy Penipu? Akulah Boboiboy Kau yang menyama Rasakan kuasa tanah aku Rasakan kuasa angin aku dulu Rasakan kuasa bulu samping Aduh-duh, aduh-duh-duh Aduh-duh Respirasi atau abang? Aduh-duh Tau abang? Tau siapa tuh? Udah kacau banget Aduh-duh Kemenlah Kau tahu dia lagi hilang ingatan Kuris Putih Apa? Dia gak bisa ngeluarin kekuatan, kah? Saksikanlah! Oh, Tuhan... Apa? Apa? Saksikanlah Ah! Encik Bos dah sampai! Apa sebuah ni? Akhirnya sudah sambut kemenangan kita lah, Encik Bos! Sabar, Encik Bos! Sabar! Ambil bilo ni! Kenapa aku dapat badu-badu macam korang ni? Oh, bilo meletup-meletup! Hah? Kau meletup-meletup! Kau takut bilo meletup rupanya! Ketara banget anak-anaknya ya kalau kayak gini Cukup! 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 Kenapa Dudu buat kakak Boboiboy? Boboiboy? Heh, siapa Boboiboy? Bener-bener jadi Aku ada-adalah! Ada-ada! Bener-bener jadi badai! Oh my god! Badangnya keren banget lagi Ada-ada! Aku suka nama itu Kelemahannya Boboiboy kacau banget Tombohkan padu! Mereka gak bisa nyerang karena itu temennya sendiri Oh! Tidak! Ini kepotensi Boboiboy sebenarnya Oh my god! Gila! Cepet banget pula! Kekuatannya bener-bener maksimal banget Kalah semua Boboiboy memang jauh lebih kuat dari mereka Jelas Dua Boboiboy yang lain mana? Mungkin mereka bisa ngelawan Yes! Dua Boboiboy yang lain Oh! Variasi kekuatannya oke banget Eh! Mana dia pergi? Sini! Setakan Hai Ruta! Oh! Gila sekuat itu Variasinya Parah banget Terus gimana caranya lagi nya Men Kalau balik jadi asal lagi Boboiboy harus bisa semua ini Itu aset yang berharga banget Semua kekuatan ini Terbaik Itu Macam Macam pernah dengar terbaiknya Terbaik Masa Gara-gara kan biasaan lama Terbaik Aku Aku ni Boboiboy Apa kekuatannya Bakalan kayak gini terus Ini oke banget Gila Kalau tak lagi teruk jadinya Boboiboy cantum semula Ya Aku suka banget berubahnya Gara-gara inget dia sering Ucapin kata terbaik Bro Dua episode ini Bener-bener Kacau banget Kelemahannya Boboiboy Diperkenalkan Dan itu fatal banget Kalau dia Menyebar menjadi Tiga terlalu lama Dia bakalan semakin Lupa ingatan Dan itu bakalan parah banget Karena emosinya Jadi gak stabil Yang pertama Mereka bisa saling berantem Bisa saling cecok Terus Karena emosinya saling gak stabil Bisa berubah Jadi yang tadi Dan aku gak tau Apa itu cuma Kejadian langka Momen-momen langka Yang mungkin suatu saat Di kesempatan-kesempatan khusus Bakalan bisa berubah Menjadi itu Atau Mulai dari sekarang Boboiboy bakalan selamanya Kekuatan petirnya Dalam wujud yang itu Jujur aku suka banget Pertama Dari segi warna Sebelumnya warnanya Kuning, oran, sama merah Agak mirip-mirip sedikit ya Sementara yang ini Warnanya hitam Jauh lebih mudah Buat diingat Terus desainnya juga oke banget Aku suka banget Keren banget Dan variasi kekuatannya Banyak banget Setidaknya Boboiboy Harus belajarlah Buat bikin banyak Variasi kekuatannya Soalnya tadi Elemen petir aja Meskipun dalam Alam bawah sadar ya Itu dia bisa bikin Banyak banget Variasi kekuatan Gimana kalau elemen tanah Sama elemen angin Dibuat kayak gitu juga Dengan banyak Variasi kekuatan Itu pasti kuat banget Feelingku bilang Ini semacam Sisi gelapnya Elemen petir Yang mungkin Gak akan Terus-menerus Diperlihatkan Mungkin cuman Sesekali muncul doang Tapi artinya Ada kemungkinan juga Kalau nanti bakalan muncul Sisi gelap Elemen tanah Sama elemen angin Gak sih Ada lah Setidaknya ada kemungkinan Kesana ya Boboiboy ini Di antara teman-temannya Dia yang dapat Kekuatan paling besar Paling kuat Tapi kelemahan dia Itu juga paling fatal Dan paling bahaya banget Gak cuma membahayakan diri sendiri Tapi juga membahayakan Banyak orang Dua episode ini Menarik banget Unpredictable juga Aku gak nyangka Kalau arahnya bisa Sampai kesini juga Oke video kali ini Cukup sampai disini dulu Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa Di video-video ku yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa